100 perkara sudah diputus MK dari 132 100 sudah diputus tinggal 32 Nah saya kira tadi yang Bang Irman sampaikan bahwa MK harus betul-betul ambil alih itu dilakukan MK Paling tidak ada beberapa yang secara fakta di persidangan kemarin itu tidak menunggu selisih Pasal 158 tapi ditarik ke pembuktian Nanti saya minta komentar ya Bang Tapi silahkan dilanjutkan tehnya Jadi saya kira ya memang harus seperti itu Jadi itu tidak memenuhi 158 tetapi tetap diperiksa Itulah yang saya bilang karena tanggung jawab MK jauh lebih besar Bukan sekedar mengawal peraturan bawah selu itu MK Atau peraturan KPU dia mengawal undang-undang dasar Kesepakatan seluruh rakyat Indonesia Mendesain masa depan demokrasi di Indonesia Sehingga dia punya otoritas atas dasar pisau bedah konstitusi Goloknya yang lebih besar itu dia bisa saja menilai seperti itu Syukurlah itu kalau ada yang seperti itu Dan itu sebetulnya pembuktian Apa namanya Di awal-awal MK kemarin itu karena pasal 158 itu betul menjadi saringan Tetapi dia menjadi saringan yang terakhir Ini kan dibuktikan sekarang kan 158 gak memenuhi tapi ternyata lanjutkan Karena mahkamah meyakini ada sesuatu yang harus dialami Nah ini yang menarik Bang Saya gak tahu ada tempoh hari itu Ini MK sudah memutus Bang 100 perkara Semua dinyatakan tidak dapat diterima Dengan macam-macam kan ada yang lewat tenggat Ada yang pasal 158 Ada yang bukan pasangan calon Intinya mahkamah konstitusi meyakini di awal bahwa Itu tidak dilanjutkan Meyakini bahwa itu tidak bisa dibuktikan Dari persidangan yang sudah Tapi ada sementara Teman-teman di luar itu yang mengatakan Putusan MK itu berantakan Putusan MK itu apa Menjadi benteng Bukan lagi menjadi benteng keadilan Padahal MK sudah Sudah apa namanya Sudah menunjukkan itu MK itu memutus 100 perkara kemarin Sudah dengan menggelar persidangan Ada yang berpendapat gitu Itu kira-kira kemana Pak Saya kira ya Pendapat seperti itu Itu hal yang biasa dalam dunia peradilan MK juga tidak perlu baper juga Karena sejak awal kehadiran MK Kalau dimenangkan ya pasti dipuji-puji lah Kalau kita kalah Ya minimal saya dongkol lah Kan gitu Pak Dongkol Kok begitu banget sih Ini kan seharusnya begini Pemikirannya Tapi kan kita tidak bisa memaksa pemikiran kita Kepada hakim kan Seperti itu kita aja Sendiri bisa tiga pemikiran Apalagi dia sembilan hakim Sembilan kali tiga 27 pemikiran Bergelut merumuskan menjadi satu Seperti itu Jadi apa Ya mau tidak mau MK juga merespon hal yang seperti ini Hal yang biasa-biasa saja Tapi memang itu Bagi kami juga para advokat Para lawyers Masih sementara belajar juga Memahami semua itu Memahami Bagaimana ini mengelola hati Setelah kita berperkara di sebuah lembaga peradilan Yang kita sudah bangun Semuanya pakai hati Pakai pikiran Pakai rasa Kok dengan mudahnya itu Dimentahkan Tidak beralasan Ditolak Dan lain sebagainya Gimana ini kan Cuma mungkin ada orang berlebihan Ada orang berlebihan Kalau kata Prof Jimli itu Bang Irman Itu soal kedewasaan Meradaban aja Dulu Kata Prof Jimli Dulu Waktu awal-awal Thomas Jefferson itu juga Sering kali hari-harinya itu Diasi dengan memaki-maki Supreme Court Karena dia enggak puas sama putusannya Tapi lama-kelamaan Itu kemudian disadari Dan sampai sekarang saya kira Putusan pengadilan itu Dihormati Secara lisan Maupun secara praktik Kemudian ditaat Jadi Kita itu juga pengen sebetulnya Kalau sudah putusan Pengadilan itu Bahwa memang tidak terlepas dari kritik Tidak mungkin menghindar dari kritik Tetapi paling tidak ada kultur itu Bang Irman sebagai praktisi kan Ya tadi itu mengelola hati Ya Kita itu ya Paling sulit mengelola hati Kalau kita keluar pengadilan Sementeriannya kita kalah di pengadilan Bahwa itu menata hati itu agak Ya Kita berusaha Ya peradaban ya Kita masuk Bagaimana kami membangun peradaban ini Kan gitu Sementara hati kami ini Sakit rasanya Kan seperti itu Sakitnya sebuah kekalahan Cuma ada juga orang berlebihan Ada yang memperlihatkan Ya Kalau saya sih hanya menangis di dalam hati Karena saya juga menyerah tidak bisa Saya memaksakan pemikiran dan kehendak saya ini Kepada sembilan hakim Seperti itu Nah Tapi hakim pun harusnya Menangkap seperti ini Supaya semakin berhati-hati Bukan saya mengatakan tidak berhati-hati Harus dibuat semakin berhati-hati Karena kalau tidak digituin Terlena juga Dipikir bagus kita terima semua di luar putusannya Apapun dia putuskan Kan seperti itu Atas mentang-mentang dia memiliki otoritas daulat Tuhan Mau-maunya memutuskan Karena orang pasti tidak protes Orang pasti tidak ada yang teriak berlebihan Kan seperti itu Nah Kaca mata saya melihat semua ini Dan lah gak apa-apa Wajar-wajar saja semua Kan Orang mengkritik hakim Orang mengkritik pengadilan Orang marah sama pengadilan Karena kecewa sama putusan Orang memuji Ini bagian dari kontrol semua Karena pasti juga hakimnya Kalau melihat putusannya seperti itu Kedepan dia akan pasti Suka atau tidak suka Selama dia manusia Dia akan berhati-hati Karena kan Manusia hakim ini ada batas stamina Ya kan Apalagi kalau pilkada Begini Orang tidur sama berkas Banyak sekali Manusia juga Manusia ada batas stamina dia Stamina Bisa saja dia Udah ngantuk-ngantuk Tidak memperhatikan lagi Bukti itu kan Kan kita tidak Tidak bisa Bilang 100% Pasti dia Melek 24 jam Gak mungkin Kan bisa seperti itu Sampai dia tidak Kan biasa ada bukti Hanya dua kalimat aja Atau dua Satu frasa Seperti itu Tidak terbaca Misalnya Bisa jadi seperti itu Walaupun saya tidak mengatakan Pernah seperti itu Enggak Tapi bisa jadi Itu yang dipersoalkan orang Kok buktinya tidak dibaca Kok ini tidak dibaca Kok ini tidak dibaca Karena proses pemeriksaan perkara Di perapa Lagi pilkada Proses demokrasi ini Kan lelah sekali Ada batas waktu Buktinya 45 hari kerja 45 hari segunung Kan seperti itu Man Baca ini Seperti itu Tapi dulu Pernah gak Pak Ada Kasus ada perkara Yang ditangani Kemudian Soal TSM ini tembus Ada pernah Di perkara Pilkada Saya sih termasuk Jarang Anu pilkada ya Jarang ya Jarang pilkada itu Karena ya itu Biasa ya Kami kesulitan Saya ingin Tahu bagaimana Kemudian Pemohon Kuasa hukumnya Itu membuktikan Dalil TSM itu Seberapa sulit Kalau memang Itu betul-betul terjadi Betul-betul terjadi Kemudian Ada kemampuan Dibutuhkan kemampuan Untuk membuktikan Ada alat-alat bukti Yang harus dikumpulkan Sebenarnya pengalaman saya Adalah Pertama Pembuktian Walaupun saya Secara sering Tadi saya mengatakan Terstruktur Sudah terbukti Tapi kan ini Pemahaman saya pribadi Kan gitu Hakim belum tentu Sepakat sama itu Rezim pemikiran Belum sepakat Tapi pengalaman saya Adalah Kalau Berangkatnya Memang signifikan Berangkatnya dari situ Kalau sudah signifikan Pembuktian signifikannya T sama S nya itu T Tidak terlalu Bukan hal yang terlalu Sulit lagi Untuk membuktikan Seperti itu Kalau misalnya Signifikannya Kemudian itu memiliki Bukti-bukti yang akurat Nah biasanya ini kan Karena rata-rata Pilkada kan jaraknya Jauh-jauh semua Jauh ya Yang dekat itu Dalam hitungan Pilkada kan Kalau hitungan Dua digit Dua digit Kalau sudah Tiga digit Ya apalagi Empat digit Aduh Iya Kalau masih puluhan lah Masih Oke lah Iya kan Masih puluhan Masih Kalau tidak salah Kan ada Pernah beda Delapan suara Di kota mana Itu kan Itu kan Gini Ya kan Seperti itu Itu kan Kalau itu kan Menarik tuh Tapi kalau Sudah ribuan Wah itu Memang Menjadi Stamina Butuh stamina Bukan berarti Tidak bisa terbukti Atau memang Staminanya Harus kuat Memang betul Mungkin betul Seperti yang Bang Irman Kata-kata Mungkin Ada perlu Waktu Untuk membuktikan Jadi Bagaimana Misalnya Membuktikan Satu pelanggaran Itu TSM Tetapi Ini Kemudian Ada limitasi Waktu Sehingga Tidak mudah Tidak bisa Mengumpulkan Kenapa kita Enggak Design saja Berarti kan Berarti soal Waktu ini Biasanya kan Management Timnya mereka Ya Management Tim hukum Mereka itu Apakah dari awal Sudah Mempersiapkan Itu semua Kan biasanya Orang hukum Itu biasa Paling belakang Ketika Proses Dari awal Sampai Pemungutan suara Sampai penetapan Hasil pemilu Masih orang politik Semua disitu Nanti Kalau udah rugi Baru mau mencari Orang hukum Ini dikumpul gak Ini dikumpul gak Ini Ada Ada Mana Pas haria Mana Kan seperti itu Nah Kalau mau Kedepannya Kalau saya Itu Ya itu Para Advokat Itu Dari awal Sudah dilibatkan Mereka oleh tim Itu Dari awal Dia sudah mengawal Sehingga ketika Nanti Udah Rapi Semuanya Rapi Semua Tidak serampangan Tiba-tiba Datang ke kita Kita Kami advokat Di Jakarta Kejadiannya Dimana Ada gak Ada gak Pastikan Mereka bilang Ada Tapi ketika Faktanya Kan belum Tentu Ada Karena Timnya Belum Tentu Rapi Mengumpulkan Semuanya Akhirnya Akhirnya Apa Demokrasi Yang mau kita Bangun Dalam setiap 5 tahunan Kita mau Perbaiki Agak lambat Akselerasinya Kan sebenarnya Tujuannya Sengketa Pilkada Itu Di MK Supaya demokrasi Semakin lama Semakin berkualitas Sekarang kan Udah semakin Berkualitas Sejak Ini ada Peradilan Konstitusi Cuma kan Kita mau Akselerasinya Lebih cepat Lagi Lebih cepat Lagi Akselerasinya Sekarang kan Setidak Tidaknya Dengan belajar Kemarin Mulai dari 2008 Kan orang Tidak mudah Lagi Untuk Membuat Desain Sistematis Terstruktur Kan dulu Dengan mudahnya Orang bikin SK Relawan Relawannya Siapa Eh petugas Penyelenggara Pemilu Relawannya Dikasih duit Kan ada dasar Untuk memberikan Duit Penyelenggara Sebagai Relawan Padahal Dia petugas Penyelenggara Pemilu Kan politiku Uang kan Bang Bisa gak Kedepan itu Atau apa yang Bisa kita lakukan Supaya Pelanggaran TSM itu Ya ada Gitu Karena memang Gak mungkin juga Dihilangkan sama sekali Karena ini Kaitannya dengan Jurdil yang Bang Irman Sampaikan tadi Pemilu itu Luber dan Jurdil Padahal TSM itu Akan selalu ada Entah signifikan Entah enggak Itu kan pasti Akan terjadi Karena ini Kontestasi politik Pasti ada Keinginan orang Untuk menang Dengan segala Cara Itu kan pasti Tinggal level Kira-kira Apa Bang Supaya kita Semakin Dewasa Dalam Berdemokrasi Terutama Terutama pilih Kalau saya Bawaslu itu Kan garda terdepan Sebenarnya Dalam proses Penegakan hukum Itu direvitalisasi Ya Itu saya bilang Diberikan ruang-ruang Yang Lebih Besar Kemudian Orang-orangnya Punya Juga punya Kapasitas Katanya sekarang Bawaslu sudah Super power loh Powernya sudah full loh Katanya begitu Memang Dibanding dulu Dulu kan rekomendasi aja Makanya Sejak tahun 2000 berapa Itu saya selalu mengatakan Ngapain ciptakan Bawaslu Kalau rekomendasi Kami juga ini Bisa memberikan rekomendasi Sebagai rakyat Kan gitu kan Sekarang kan Pertusannya sudah Final and binding Cuma ada ruang-ruang Yang terlalu sempit Mungkin Proses Apa Managerial Dan kemudian Sumber daya manusia Ya mungkin Lebih bagus lagi lah Ya bukan Berat saya mengatakan Sekarang tidak bagus Kedepan harus Ditingkatkan lagi Sehingga kemudian Putusan-putusan Dan produknya itu Berwibawa Dipercaya Kan tidak cukup Lembaga itu Dikasih undang-undang Putusan final dan mengikat Tapi kan harus Berwibawa Orang yang mengambil Putusan itu Harus bisa Legitimate Yang mengambil Putusan itu Prosesnya juga Iya sehingga Orang tidak marah Kan kalau Aura Dari Sumber daya Yang mengambil Putusan itu Bisa Diterima publik Kan itu Menjadi modal Tersendiri Walaupun dia tidak Final dan mengikat Orang akan selesai Juga disitu Iya Itu kuncinya Iya kuncinya Disitu Itu sekarang Sudah ada Atau Harus Harus Dipikirkan Derevitalisasi lagi Kedepan Kan seperti itu Ini orang-orang Siapa nih yang layak Untuk memegang Tongkat komando Bawaslu Memperbaiki ini Kan seperti itu Karena inilah sebenarnya Garda terdepan Harapan MK Sebenarnya ya Harapan konstitusi MK itu kan Paling belakang aja Gitu Paling belakang Kalau ada yang Tak terselesaikan Unwilling Atau unable Kira-kira Seperti itu Tidak ingin diselesaikan Atau tak mampu diselesaikan Oleh Bawaslu Barulah Constitutional Court Kan bisa aja Ada suatu kejadian Dengan perspektif politik Dia tidak mampu Menyelesaikan Atau tak Bisa menyelesaikan Bawaslu unwilling Being unable Barulah Constitutional Court Kadang-kadang itu justru Sampai di tahapan Bawaslu Udah Begitu ada Yang gak puas Udah nanti aja Ketemu di MK Nah Kan ada begitu Berita cerita Ada begitu banget Itulah yang saya bilang Mungkin Karena Sumber daya Kan seperti itu Dan bagaimana Mengelola Bawaslu ini Kedepan Itu Supaya Tidak ada lagi Orang yang berpikir begitu Jangan sampai Menikmati juga di MK ini Kan enak rekreasi Di MK kan Atau mungkin Karena MK nya terlalu nyaman Sehingga orang Ayo kita ke MK aja Bisa jadi Bisa jadi juga Tapi ya Itu menurut saya Kedepan Bawaslu itu bagaimana Mungkin Bayangan saya Bawaslu itu Nanti semua perkara Bawaslu Di tingkat pusat aja Semua Di pusat itu Orang-orang Yang kemudian Bisa Dipercaya publik Sehingga dia tidak Mengandalkan kata final Dan mengikatnya Kan kalau terserah tujuh orang Sekarangnya di Bawaslu ya Ya Tujuh orang di Bawaslu itu Carilah orang-orang yang Kemudian bisa dipercaya publik Itulah menjalankan Fungsi-fungsi peradilan Fungsi-fungsi peradilan Fungsi peradilan Yang sementara sekarang Dia jalankan itu Ya 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 Kan Jadi keluar Berbawa aura putusannya Seperti itu Saya kira itu sekarang juga Sudah Sudah Ya tadi saya katakan Itu Bawaslu kita Itu sudah dikatakan Powerful sekarang Ya Norma Ya secara norma Normatif Kan Saking powerfulnya Kemudian malah Sesama Penyelenggara Justru ada Kan gitu Itu fakta Ada fakta-fakta Di dalam persidangan Yang kita juga Juga muncul Ada beberapa Perbedaan Ini terakhir bang Jadi Jadi Menyambung dengan Yang tadi itu Bisa gak Kira-kira TSM itu Dihilangkan Gak bisa ya Gak bisa ya Pelanggaran terstruktur Karena TSM sebagai sebuah perbuatan Yang halal maupun yang haram Yang haram lah Ya kan Yang halal pasti Tapi kemudian Kekuasaan ini kan Udah berabad-abad Kita hidup Dia selalu Menguntit Menggoda itu Selalu menggoda Selalu menggoda Dan mustahil dihilangkan Bukan mustahil Hanya bisa dikurangi 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 aja Dihilangkan gak bisa Sekarang sih udah berkurang Menurut saya sih Sangat berkurang Fungsi-fungsi peradilan Kan Cuma ekspektasi kita Harusnya berkurangnya dia 10 kok berkurangnya Cuman Berapa Kan seperti itu Ekspektasi mungkin Mas Fajar adalah Kalau bisa dikurangi Lebih signifikan lagi Bisa Tergantung di MK sebenarnya Karena Dengan Dengan jurdil tadi itu Nah sebenarnya begini kan Ini kan momentum pilkada Putusan MK nanti kan Karena Kalau putusan pilkada Sebenarnya momentum Yang bagus juga Kan Untuk mendesain demokrasi Tapi kan ya Saya bisa memahami Kalau MK kemudian Belum melakukan itu Ini kan bisa Melakukan Dengan Golok yang besar Dia miliki Udah Tulis lagi apa yang penting Output Bagi pembentuk undang-undang Guna memperbaiki Apa Proses konflik-konflik Kontestasi demokrasi kita Kedepan Seperti itu Saya kira bukan Cuma mimpi gitu ya Kita punya pemilu Termasuk pilkada yang Tidak hanya Limper Tapi juga Jurdil Jurdil gitu Baik Terima kasih Bang Irman Tudrasidin Sama-sama Mas Fajor Terima kasih Waktunya Kita ketemu lagi Mudah-mudahan Masih berkenan Kita berang lagi di Supremasi Supaya presisi Oh